Intro Warga Ganggotong Royong Jalan Kampung Melayu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Dihebohkan Dengan Ditemukannya Mayat Yang Telah Membusuk Di Dalam Kamar Rumah Salah Satu Warganya Korban Yang Ditemukan Dalam Keadaan Bugil Di Kamar Tidurnya Ini Diketahui Bernama Amrullah Alias Arul Usia 58 Tahun Dan Tinggal Bersama Dua Orang Saudaranya Menurut Keterangan Tetangga Korban Baiti, Amrullah Telah Lama Menderita Struk Dan Hanya Ditemani Dua Orang Saudaranya Namun Belakangan Ini Salah Satu Saudaranya Bernama Ipul Tidak Terlihat Datang Kerumahnya Sementara Saudaranya Yang Lain Bernama Udin Sejak Lama Telah Mengalami Gangguan Ingatan Hingga Tidak Tahu Menauh Dengan Keadaan Sang Kakak Sebelum Ditemukan Awalnya Baiti Mencium Bau Tak Sedap Di Sekitar Rumahnya Sejak Tiga Hari Yang Lalu Ia Mengira Bau Tak Sedap Itu Berasal Dari Bangkai Hewan Yang Telah Mati Namun Penasaran Baiti Terjawab Setelah Ipul Adik Korban Datang Kerumahnya Dan Menemukan Amrullah Telah Meninggal Dengan Kondisi Telah Membusuk Tahu Kejadian Ini Kapan Hari Rabu Bang Lu Selasa Kayak Itu Sudah Agak Mencium Kami Mengira Bangkai Jadi Lu Ini Mencari Kebawah-Bawah Cari Ke Santa Kemarin Biasanya Orban Ini Mbak Aktivitas Keh Atau Memang Di Dalam Rumah Aja Dia Anu Dalam Rumah Aja Memang Setruk Kan Keluarganya Ada Ada Saudaranya Tapi Agak Yang Satu Kerja Yang Satunya Lagi Anu Kayak Kurang Apa Ada Kurang Inilah Di Rumah Tinggal Dengan Siapa Orban Sementara Kakak Sunung Korban Syamsinar Yang Tidak Tinggal Serumah Dengan Korban Mengaku Selama Ini Ia Memberi Makan Korban Setiap Hari Meski Harus Dititip Dengan Jasa Ojek Kami Ingat Pak Ena Pokoknya Dua Dan Tiga Hari Ini Tiga Hari Semalam Kadang Hari Semalam Mungkin Masih Mengirim Lah Kirim Lewat Ojek Ojeknya Kenal Sudah Rangganan Lah Kena Ading Tadi Ading Gureng Disini Jual Biasa Lepian Jauh Menyinguki Jarang Pak Kita Ada Cucu Bang Di Rumah Jadi Kena Ininya Datang Ke Rumah Saat Ini Kepolisian Tengah Melakukan Olah TKP Dan Penyelidikan Untuk Kepentingan Penyelidikan Korban Lalu Dibawa Ke Ruang Jenajah RSUD Ulin Banjermasin Untuk Dilakukan Otopsi Ahmad Fauzi Kaselpos Melaporkan Dari Banjermasin Kalimantan Selatan Demikian Berita Hari Ini Kami Seginap Tim Redaksi Kaselpos Mengucapkan Undur Dili Semasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh